Hingga saat ini masyarakat desa Simpang, Kota Bingin, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang masih trauma dengan peristiwa menggemparkan yang terjadi di desa tersebut. Pasca RZ menghabisi nyawa Yodes dengan kejinya di lokasi pemancingan tak jauh dari pondok kebun korban. Bahkan informasi dari masyarakat setempat mengatakan pelaku RZ memang sudah beberapa kali mengamuk tanpa alasan dan tidak pernah dihiraukan oleh masyarakat. Namun kejadian minggu malam sungguh memilukan bagi masyarakat terlebih melihat jenazah Yodes yang tewas mengenaskan dengan luka bacokan di wajah dan kepala, serta tangan yang terputus. Kasat Reskrim Polres Kepahyang, AKP Sujud Alif Yulamlam mengatakan pihaknya masih menggali keterangan dari pelaku yang telah berhasil diamankan beberapa jam pasca kejadian dan mengambil keterangan saksi yang melihat kejadian terutama masyarakat sekitar jalan lintas desa tersebut. Diketahui bahwa pelaku RZ sempat mengamuk di warung dan area permainan bilyar dengan menghancurkan barang yang ada di lokasi. Bahkan pelaku sempat menyiramkan bensin ke warung dan berniat membakarnya karena tak diberikan hutangan. Setelah itu dia juga pergi ngamuk ke warung. Ini informasinya dia mau ngutang tapi tidak dikasih. Iya, betul. Informasinya dia mau mengutang. Namun tidak diberikan oleh penjaga kiosk. Makanya dia mengamuk di kiosk tersebut sampai dengan berniat untuk membakar kiosk tersebut. Sudah disiramkan bensin? Sudah disiramkan bensin tetapi belum. Kabar lain beredar bahwa pelaku RZ selama ini kerap mengkonsumsi pil X dan kerap menghisap Aibon. Terlebih pascap berpisah dengan sang istri. Hal tersebut diperkuat dengan kondisi pelaku saat dibawa ke Mopores Kepahiang. Pelaku masih dalam kondisi setengah sadar dan pelaku dikenal sosok yang kasar dan tidak banyak bergaul. Nikorelius, RBTV melaporkan.